Nah, Mam pasti penasaran nih, bagaimana sih botol susu Dr. Browse dapat memberikan manfaat untuk sekecil? Sekarang saya coba demokan ya, Mam. Nah, di sini sudah ada suntikan dan botol susu merek lain. Ujung suntikan kita mempamakan sebagai mulut kecil dan isi suntikannya adalah peruc kecil. Tadi Mam sudah menarik suntikan hingga 50 ml. Tapi yang masuk ke dalam peruc kecil atau ke dalam isi suntikan hanya sekitar 30 ml. Ruang kosong yang ada di dalam peruc kecil atau di dalam isi suntikan ini adalah udara, Mam. Ini yang membuat si kecil mengalami masuk angin, kembung, dan kolik. Sekarang mari kita lihat alirannya ya, Mam. Biasanya, asi dari payudara itu hanya perlu disimulasi, Mam. Kemudian, asi akan mengalir dengan sendirinya. Sedangkan di botol susu lain, asi harus terus-menerus dihisap sehingga bisa menyebabkan si kecil lelah dan tidak menghabiskan susunya. Sekarang, kita coba dengan botol susu Dr. Braus ya, Mam. Nah, kita bisa lihat ya, Mam. Di ujung suntikan dan di ujung nipelnya tidak ada gelembung udara. Sehingga nutrisinya terjaga lebih baik karena udaranya sudah dipisahkan oleh internal fan system. Sekarang kita lihat, isi suntikannya penuh ya, Mam. Berarti si kecil menghisap 50 ml dan yang masuk dalam perut si kecil juga 50 ml. Jadi, 100% cairan tidak tercampur dengan udara seperti botol susu lain. Si kecil juga terhindar dari resiko, masuk angin, kembung, dan kolik. Di botol susu Dr. Braus, alirannya itu alami dan konstan bulir-perbulir. Jadi, tidak bikin si kecil bingung puting. Nipel pada botol susu white neck pun menyerupai bentuk payudara ibu. Jadi, si kecil nyaman menyusunya. Terima kasih telah menonton!